Terpaksa menggunakan karena yang baru gak ada, sampai saat ini belum mendapat bantuan lagi. Sudah diusulkan, tapi sampai hari ini sudah berbantuan lagi. Karena ruangan yang dua runtuhnya gak mampu menampung siswa. Terpaksa menggunakan ruang-ruang penjaga sekolah yang ukurannya 6x6 digunakan ruang kelas 2 dan 3. Hitungannya satu ruang berarti 3x6 berarti. Sejak kapan mbak kondisi seperti ini? Nah ini sudah sejak lama ini. Saya tahu saya ini dibangun tahun 1977 dibangun kan? Ini sampai sekarang lebih baiknya lagi. Jadi ini usianya sudah mencapai 40 tahun berarti usianya. Sudah tidak layak lagi dipakai untuk kegiatan KBIM. Tapi karena keadaan terpaksa, kaburibut kami bergunakan ini. Apakah selama ini tidak ada bantuan dari pemerintah daerah? Ya memang saya belum tahu lah. Saya ini baru ke sini kurang lebih satu bulan. Tapi kalau dilihat seperti ini kayaknya kayaknya gak ada bantuan kayaknya. Sebenarnya saya masih baru di sini. Jadi pas pertama kali datang ke sini katanya disuruh ngajar di kelas 3. Jadi pas saya lihat kemari satu ruangan disekat menjadi dua dan ini pun sebenarnya perumahan untuk guru seperti itu. Jadi waktu saya datang ke sini, kemudian ditunjukkan ruangannya ini. Jadi kata saya, oh ruangannya ya ini. Yang gak apa-apa. Saya mengerti dengan keadaan ini. Saya mengajar di sini, muridnya juga semangat. Jadi insya Allah saya juga semangat mengajar di sini. Saat tuatnya lagi ekstrim, misalkan ada hujan atau angin berkinjang, proses belajar mengajarnya tetap dilaksanakan ya Bu? Biasanya kalau misalkan cuma hujan, grimis, masih bisa diteruskan. Cuma kalau misalkan hujannya sudah agak deras, terus berangin juga, itu sudah agak ragu-ragu, biasanya saya suruh untuk cepat pulang biasanya. Gak takut ya belajar, proses belajar mengajar ini dengan kondisi bangunan seperti ini? Sebenarnya sih takut, cuman kalau murid-murid kayaknya semangat Pak. Karena mereka sudah terbiasa untuk saya yang baru mungkin agak takut. Siapa namanya, Ding? Sadiq. Siapa? Sadiq. Sadiq. Kelas berapa? Yang mana sekolah sini? Nyaman. Nyaman. Kelah hujan ya Pak? Kelah hujan biasanya langsung pulang. Bocor gak ada? Bocor. Bocor? Bocor.